Intro Hai Sobat Grid Games, kembali lagi di GG Info Seiring perkembangan dunia game, banyak para developer game melakukan kolaborasi dengan berbagai public figure Seperti aktor, bahkan sampai ke musisi internasional Banyak sekali lho musisi top dunia yang melakukan kolaborasi dengan developer game Bahkan sampai ada yang mengadakan konser virtual dikarenakan efek dari pandemi corona Nah penasaran siapa saja? Ini dia Steve Aoki X Fortnite Steve Aoki Salah satu DJ ternama di dunia ini baru-baru ini melakukan kolaborasi dengan game Fortnite Tidak tanggung-tanggung, Fortnite pun melakukan konser virtual dikarenakan pandemi corona Dengan ditemani dua DJ lainnya, Steve Aoki meramaikan konser virtual yang diberi nama Party Royale Marshmallow X Fortnite Siapa sih yang gak kenal Marshmallow? Nah DJ satu ini juga melakukan kolaborasi dengan Fortnite Bahkan dalam kolaborasi ini, Marshmallow mengadakan konser di dalam game juga Sebelum memulai battle royale, para player disuguhkan dengan lagu Marshmallow lho Dan juga ada skin khusus Marshmallow dikaren Alan Walker X PUBG Mobile Hmm, kalau DJ yang satu ini sudah dua kali lho berkolaborasi dengan PUBG Mobile Bahkan sampai video klik Alan Walker pun bertemakan PUBG Dan puncaknya pada PMCO di Berlin, Alan Walker tampil dalam final PMCO di Berlin Bring Me To Horizon X Death Stranding Salah satu band rock asal Amerika ini berkolaborasi dengan game besutan Hideo Kojima Death Stranding Band ini menjadi official soundtrack dengan lagu berjudul Legends Menurut kabar vokalis band ini memang ngefans banget lho sama Hideo Kojima Travis Scott X Fortnite Wah, lagi-lagi dari Fortnite nih Kali ini dari seorang penyanyi rap Dalam promo album terbarunya, Travis Scott berkolaborasi dengan Fortnite Dan kolaborasi ini tentunya dinantikan banyak penggemarnya Dan dia juga mengadakan konser virtual di dalam game seperti Marshmallow Nah, itu dia tadi kita udah seru-seruan main bareng Gak main bareng sih, ngerjain Kak Giring ya tadi ya Kacau Kacau Nah, kalau misalnya anaknya Kak Giring sendiri nanti ke depannya bilang mau jadi profesional gamer Bakal diijinin gak, Kak? Jay, kamu udah punya suami dong, Jay? Belum Nanti ketika anak kamu lahir Yang kamu pikirin adalah bagaimana mereka bahagia Terus nanti begitu anak kita tumbuh dewasa Yang akan kita pikirin adalah apakah anak kita bahagia dengan semua keputusan hidupnya mereka Apakah misalnya mereka bahagia menjadi seorang musisi Atau kah dia bahagia sebagai seorang Apa nanya, entertainer Atau sekarang Orang tua kamu pasti nanya, si Jay ini happy gak ya ngejalanin hidup sebagai gamer Terus abis itu juga caster dan juga host dari apa yang baru-baru 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 ini Agaknya dia juga bahagia menjalankan hidup sebagai seorang musisi Aku sesuatu bilang You guys can do You guys can do You guys can do anything that you want As long as you guys are happy Tapi sayangnya Jangan pernah jadi koruptor Dan jangan Pokoknya dia mereka gak boleh jadi koruptor Sama gak boleh Gak boleh pakai narkoba lagi sih Nah ya apa juga setuju guys Nah buat game begini rumah Jangan use narkoba Jangan pakai narkoba Dan jangan jadi koruptor ya Jangan jadi cipta juga Kalau gitu 3 games yang selalu menjadi favoritnya Kalau gini gak perlu sih 3 games aja kalau disuruh pilih Kalau aku lihat sih main ini game ini banyak banget Aduh banyak Masa sebanyak kan 3 Saya rasa apa yang kita bisa lakukan adalah It's actually separated between Yang kompetitif dan non-kompetitif kali Oke boleh Coba kalau Oke kita ngomong yang kompetitif dulu ya Kalau yang kompetitif itu I think number one Yang sampai sekarang masih gue mainin Itu Hearthstone Hearthstone itu masih gue mainin Terus kedua I think kalau yang kompetitif lagi Menurut gue adalah Yang gue sampai sekarang gue masih mainin CODM Iya Kak Dan ketiga Menurut gue yang menyenangkan juga adalah League of Legends League of Legends Menyenangkan Beragam ya Jenis-jenis game yang dimainkan Iya semuanya ya berarti Kayaknya semua jenisnya dimainin ya Maka Giring Mainin ya Nah kalau non-kompetitif Kok aku pelasaran free? Kalau aku non-kompetitif Apapun yang franchise-nya Assassin's Creed Aku suka Kedua franchise-nya Batman Batman Arkham Arkham Knight Arkham Asylum Arkham Semua Arkham Seba-seba Arkham dulu Aku suka Arkham City Dan udah tamat semua Terus ketiga Aku pikir kalau buat RPG Final Fantasy lah Final Fantasy Oh klasik Nah mungkin sebelum berpisah Yang aku pengen tahu Kalau meneket Kak Giring sendiri Apakah iklim esport di Indonesia ini Sudah cukup sehat? Aku kalau bilang sehat itu Belum bisa kita ngomong Karena sebetulnya Iklim esportnya masih bayi Iya Jadi belum tahu ini bakal Bertumbuhnya sehat atau tidak gitu Kalau ditanya Bayinya sehat apa enggak Menurut saya sehat Tetapi Sekarang Di saatnya Si bayi esport ini Harus Dijagain Sama komunitasnya Mungkin boleh Dishare dikit Ke teman-teman Menurut game-teman di rumah Kira-kira rencana ke depan Dari Kak Giring Untuk esport Indonesia Apa nih? Ada Kita lagi Menggodok Piala Menpora Esport 2020 Pokoknya kalau misalnya Sponsorship sudah masuk semua Kita akan jalan Itu adalah Sebuah inisiatif Ide dari Pak Menpora sendiri Pak Zainuddin Bahwa waktu itu kemarin Kita telefon-teleponan Dan Belial bilang bahwa Kayaknya Kita Kita Di masa pandemi ini Esport sebagai Olahraga cabang baru Memiliki potensi Untuk tetap Dijalankan Karena memang Semuanya bisa diangkat Secara daring Secara online Oleh karena itu Dia minta tolong Untuk ASPL Dikinin Piala Menpora Esport Dan semuanya Akan dilakukan Secara daring Dan tidak ada Event offline Yang sama sekali Dan kita akan Menggelarnya Benar-benar Fokusnya ke Anak muda Anak muda Untuk mencari Bibit-bibit baru Esport Plus juga Kita Ya Ini Jadi Lahan untuk Mereka berprestasi Dan membuktikan Bahwa memang Ini ada Ada masa depannya Jadi Tungguin aja Insya Allah Terus dia akan Jalan sepatnya Wah Ini kabar baik Banget ya Buat kita semua Untuk para gamers Di rupa Udah harus Station nih ya Apa sayang Sosial video nya Agensial Kak Giring juga Bisa kalian dapat update Soalnya suka banyak Yang bilang Kak pengen jadi Professional player Pengen terjun ke Industrinya Tapi gak tau Semana Mesti rajin-rajin Cari perlamin Juga Oke Kalau gitu Terima kasih banyak Kak Giring atas waktunya Dan jangan lupa Untuk terus saksikan Good Gamer Setiap hari minggu So See you on the next episode Alian Good Gamer Good Game Well Play See you Bye Bye